Timdas Indonesia U23 tengah bersiap menghadapi ajang AFF pada pertengahan Februari ini. Beberapa dampak ini diprediksi akan tampil begila bersama Sintayok. Siapa saja mereka, gini, para Playspace akan menyajikan beritanya sebagai berikut. Timdas Indonesia U23 akan berlagak di biala AFF U23 2022. Yang akan berlangsung di Kamboja pada 14 hingga 26 Februari mendatang. Pelatih Timdas Indonesia U23 Sintayok pun menargetkan kelar juara dari turnamen ini. Oleh sebab itu, dia akan memilih para pemain terbaik tanah air untuk dibawa ke Kamboja. Berikut 5 pemain Timdas Indonesia yang bakal menggila di biala AFF U23 2022 di Kamboja. Yang pertama adalah Ramai Rumah Giga. Ramai Rumah Giga adalah salah satu pemain Timdas Indonesia yang menjadi perhatian di biala AFF 2020. Meski tidak selalu menjadi pilihan pertama Sintayok, sayap karena persipuran Jayapura berhubung 19 tahun itu selalu tampil maksimal saat mendapatkan kepercayaan dari Kutsi. Ramai kerapa jadi masalah bagi pertahanan lawan-lawan Timdas Indonesia. Karena kecepatan dan kemampuan individunya. Penampilan apik Ramai Rumah Giga di sisi kiri penyerangan Timdas Indonesia menambahkan satu gol di biala AFF 2020 lalu. Terakhir Ramai Rumah Giga mencetak gol ke kawang timur lesi yang membantu Timdas Indonesia berat 3-0 dalam FIFA Badge Day. Dia pun diprediksi akan menjadi salah satu pemain adalah Sintayok di biala AFF U23 2022 mendatang. Yang kedua, Rahmat Irianto. Kapten Persibaya Surabaya, Rahmat Irianto, merupakan salah satu andalan di lini tengah Timdas Indonesia di biala AFF 2020 lalu. Selain main sebagai gelanda pertahan, pemuda 22 tahun itu juga biawai untuk mengisi posisi back tengah Indonesia. Peran Irianto di lini tengah sangatlah vital bagi pemain skuad Garuda. Dia diprediksi akan selalu menjadi pemain utama Timdas Indonesia U23 di biala AFF U23 2022. Kemudian yang ketiga, Marcelino Ferdinand. Selanjutnya ada pemain Persibaya Surabaya yang lain, yaitu Marcelino Ferdinand. Kelandang serang berumur 17 tahun itu tampil sangat baik di Liga 1 2021-2022. Yakni dengan torehan 4 gol dan 5 asis dalam 15 penampilannya untuk Persibaya. Ferdinand pun baru saja debut untuk Timdas Indonesia Senior saat melawat di Berlese dalam FIFA Match Day kemarin. Dia menjadi debutan termudah kedua dalam sejarah Timdas Indonesia. Selanjutnya yang keempat, Ronaldo Quate. Pemain 17 tahun milik Madura United, Ronaldo Quate ada di posisi kedua. Pemain keturunan Liberia ini berposisi asli sebagai sayap kanat, tetapi dia juga bisa menjadi penyerah. Saat Timdas Indonesia bersuat Timur Leste, Ronaldo pun tepun untuk Tim Senior. Dia pun menjadi debutan termuda dalam sejarah Timdas Indonesia. Ronaldo diharapkan bisa bersinar di biala AFF U23 2022 mendatang. Yang kelima, yakni Pratama Arhan. Selanjutnya ada pikir PSIS Semarang, yaitu Pratama Arhan. Pemain berumur 20 tahun itu benar-benar mencual di biala AFF 2020 lalu. Dia bahkan menjadi pemain muda terbaik di turnamen tersebut. Pratama menjadi perhatian karena mampu menyerang dan bertahan dengan sama baiknya. Selain itu, dia juga punya kemampuan khusus, yaitu lemparan ke dalam yang sangat jauh. Kemampuan khusus Pratama Arhan itu karena menciptakan kemelut di kotak penalti lawan. Alah hasil, dia pun menjadi andelan Sintayong untuk membantu serangat Timdas Indonesia. Begitu gas utamanya pengawal pertahanan, Pratama sangatlah agresif seperti fullback modern. Dia, dia kini bisa menjadi salah satu senjata Timdas Indonesia U23 di biala AFF U23 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!